Intro Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja Tetap semangat menjalankan aktivitas hidup Teman-teman sekalian, kembali di video ini Saya menyajikan The Current Isu Corner Atau isu-isu terkini Dan untuk isu kali ini Saya kembali menyajikan Salah satu band kesayangan kita semua Voice of Baceprod atau VUB Band yang beranggotakan Marsha sebagai vokalis Gitaris, kemudian Widi sebagai basis Dan City sebagai drummer Nah seperti kita ketahui bahwa Baru saja atau belum lama ini Atau tadi malam tepatnya Bahwa VUB telah Manggung Di Asiwali Festival Di Taiwan Tentu ini menarik sebagai salah satu Perjalanan VUB yang Terus mengepakkan sayapnya di dunia Internasional Seperti kita ketahui bahwa belum lama ini VUB melakukan tour ke Eropa Bahkan sampai dua kali Kemudian tampil di Bangkok Ya Thailand Dan sekarang di Festival Pasiwali Taiwan Nah pada video ini Saya ingin menjelaskan Sejauh mana atau Apa sih sebenarnya Festival Pasiwali Di Taiwan tersebut Nah sesungguhnya Pasiwali Festival ini Saya merujuk kepada Nihaoindo.com September 29 ya Tahun ini Yang menyebutkan bahwa Festival ini Merupakan sebuah Festival di Thailand Maksud saya di Taiwan Yang menyajikan Talenta-talenta musik Taiwan dan internasional Tapi ini Apa namanya Festival ini Seringkali dikaitkan dengan Musik-musik adat Nah Pasiwali sendiri Konon artinya Dari bahasa Amis Salah satu suku di Taiwan Yang artinya adalah Pergi ke utara Nah kenapa VUB bisa tampil Di Pasiwali Taiwan Ini sebetulnya VUB pertama kali tampil Di ajang festival ini Tapi sebenarnya VUB itu sudah Pernah muncul Ya di video promo Golden Indie Music Award Sebuah ajang penghargaan musik Di Taiwan Ya tahun lalu Dimana pada Promo itu VUB memberikan komentar Untuk sejumlah Band Taiwan Pilihan Dan Ya tahun ini Atau tepatnya Di bulan ini Akhirnya VUB datang ke Taiwan Untuk tampil Di Pasiwali Festival Nah Ajang ini Tentu saja Menghadirkan Selain talenta-talenta Lokal Juga Tentu saja Talenta dari Internasional Misalnya Kalau dari lokal Atau dari Taiwan Sendiri Itu ada A'lin Biung Kemudian Black Godi Usai Kawalo Dan lain-lain Sementara dari luar Selain VUB Itu aja juga Ada juga dari Malaysia Dari Filipina Dan mungkin Ada lagi yang lainnya Ya Yang jelas Kehadiran VUB Di Pasiwali Festival Taiwan Ini semakin Menambah Kepakan sayap Dari Voice of Tentu saja Kita Berharap Akan semakin Banyak Negara Yang bisa Dikunjungi Yang semakin Banyak VUB tampil Di berbagai Ajang Internasional Tentu itu Harapan Para fans Atau para Balan Ceprot Dan Kita semua Sebagai warga Indonesia Demikian teman-teman Mudah-mudahan Manfaatnya Sampai bertemu Kembali Di video Berikutnya Tetap Semangat